Intro Penemuan Granat Asat beserta selongsong peluru dalam sebuah kamar kontrakan seorang lansia umroh 60 tahun menghebohkan warga. Lokasi penemuan tersebut berada di Jalan Kemangsari 2 RT2 RW11C di Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi pada Senin 26 September 2022. Terkait penemuan Granat Asat beserta selongsong peluru tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh Polsek Pondok Gede, Kota Bekasi. Dikutip dari TribunBekasi.com, Kapolsek Pondok Gede Kompol Herman Edkowijaya simbolan mengungkapkan granat asap dan selongsong peluru diduga milik pensiunan TNI AU. Kompol Herman mengatakan berdasarkan informasi yang diterima dari warga setempat, sekitar 2 tahun yang lalu pensiunan TNI AU sempat tinggal di kontrakan tersebut. Namun pensiunan TNI diduga meninggal dunia. Kompol Herman menyatakan atas peristiwa ini, pihak kepolisian masih terus mendalami lebih lanjut. Polsek Pondok Gede masih berkoordinasi dengan TNI AU. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan terkait barang yang ada di kamar, tim Gegana Polda Metro Jaya telah mengamankan 1 buah granat asap buatan pindad, 26 butir munisi kaliber 38mm jenis pistol. Kemudian 15 butir munisi kaliber 38 spesial, 1 butir munisi tajam kaliber 5,6mm, 98 butir munisi kaliber 9mm yang sudah berkarat. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Pondok Gede, Kota Bekasi, AKP Tamat mengatakan, pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut terkait pemilik granat asap dan selongsong peluru. AKP Tamat menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi termasuk pemilik rumah kontrakan tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!